hai semuanya assalamualaikum apa kabar semoga baik dan sehat selalu ya oke masih seputar indodak jadi disini osin mau kasih tip cara trading di indodak menggunakan handphone atau kita menggunakan Android nah disini untuk tampilan layar depannya disini akan muncul aset value jadi jumlah saldo kita ya Nah saldo ini dalam bentuk kripto ya maksudnya ini udah dibelikan BNB XRP maksudnya udah udah dibelanjakan Nah kalau bentuk RDR nya ini disini ini dalam bentuk rupiah yang belum saya belanjakan Nah kalau yang ini ini dari total semua saldo ya jadi total semua saldo nah nah disini di layar depan ini ini value volume untuk harga dalam 24 jam ya yang terbaru jadi harga yang mana yang sedang naik dan turun ya di sini kalian bisa cek di sini naiknya berapa persen 62 persen 29 persen nah disini yang sedang naik ya Nah untuk teman-teman jika disini jika kalian mau beli kalian tinggal klik klik saja market nah disini kan ada banyak ya disini ada banyak contoh saya klik saja disini yang dog dogecoin disini kalian jika mau beli kalian cek dulu nah disini kan ada volume dia lagi turun nih dia tunggu aja sampai turun ke bawah nanti kita akan beli nah misalkan buy disini nah disini ada beberapa pilihan disini ada limit order limit order instant order stop order jadi kalau instant order itu ya kita langsung market taker ya jadi kita langsung instant misalkan contoh kita beli instant order jadi harga pada saat saat sekarang kalau saya biasanya seperti ini saya nunggu harga itu sampai turun saya Scroll begini terus nah jika kalian pengen belinya langsung dapet kalian instant buy tadi kalian pilih saja disini itu kan ada penjual ya ini ada penjual dan yang hijau ini ada pembeli kalian klik aja kalau pengen cepat langsung dapet kalian klik ini yang paling bawah misalkan 5183 disini 5181 atau kalian turun tunggu lagi sampai dia turun 5181 langsung kalian nanti disini nah disini ada 100% 75% ini jumlah saldo kita contoh kalian beli 100% nah saldo rupiah saya tadi 3.400.000 nah ini kalau kalian 100% kalau 25% begini 50% begini kalau kalian maunya manual kalian tulis saja saya mau beli 1 juta contoh ya udah kalian tinggal klik buy pastikan kalau kalian mau dapetnya sekarang kalian pilih yang di area sini kalau kalian pengen harga murah kalian tinggal tulis saja harganya berapa misalkan atau dikurangin saya kalian mau harganya misalkan 5.000 per koinnya nanti pada saat harga disini sekarang kan harganya 5181 ya pada saat nanti harganya ini turun valuingnya maka otomatis kalian akan kebeli itu kalau buynya tidak instan ya baiknya limit order atau stop order nah kalau buynya instan ya kalian harus memilih yang disini atau kalian jual juga sell kalian sell instan juga sama disini aku nggak ada ya adanya BNB ya nah kalau kalian jual instan kalian juga sama disini langsung harga di saat sekarang ya Nah itu biasanya kalian akan dapat langsung nah jadi caranya itu seperti itu terus kalau kalian penjualannya udah dapet belum pembeliannya kalian bisa cek disini disini ada open order kalian bisa klik disini nah disini disini saya lagi sell ya lagi sell dog di harga enam setengah nanti pada saat harga kita naik enam setengah ini akan otomatis terjual namanya stop order ya atau limit order jadi jika kalian mau membeli juga kalian bisa ceknya disini atau di market sini ini juga ada ini ada beberapa saya yang semuanya ya saya ada jual widi nunggu harga 110 tetang MBL hot jadi ini saya investkan maksudnya saya jual nanti pada saat harga naik contoh BNB saya akan jual kalau harga udah naik 30 juta gitu tapi kalau kalian mau instan buy dan jual buy itu tadi pada saat harga naik kalian bisa cek disini oh ini saya BNB belinya 2 juta tadi nah harganya turun sedikit jadi 1 juta 997 belum kejual nanti pada saat naik maka disini akan naik otomatis ya jadi caranya sangat mudah yang harus kalian pahami yaitu kalau mau membeli biar kita enggak salah hitung jadi dilihat volumenya volume jual dan belinya volume harga terendah dan tertingginya disini emang ini kayak doke 20% minusnya ya disini ini harga terendahnya 4200 sekarang di 5200 ini bisa kemungkinan naik ke 55 56 57 kalau turun ya bisa sampai ke 4.5 42 jadi seperti itu jadi yang harus telitinya disini nah tadi kan harganya turun ya ini udah sempat naik nah pada saat harga turun disini kalian cepat buy nanti habis buy pasti dia akan naik ke sini nah disini pas hijau ini kalian langsung jual karena dia akan turun lagi jadi kalau kalian buy instan kalian harus mengikuti candle nya ini ikutin saja yang 15 menit atau 4 kalau saya ngikutin yang 15 menit terakhir kayak ini turun saya mau beli ya saya tunggu harganya terendah berapa nah saya siap-siapnya disini buy ini 181 disini saya mau buy instan saya pasti klik 183 biar saya langsung dapat tapi kemungkinan masih turun lagi saya selalu Scroll jadi saya kalau mau beli biasanya saya seperti ini lama karena takutnya nanti pas beli langsung turunkan saya rugi jadi ini saya Scroll terus saya Scroll terus disini tadi udah 1185 ya tadi sempat 183 ya naik lagi saya tunggu sampai bener-bener harga yang sesuai nah ini udah 175 kemungkinan dia akan turun atau saya cek disini ini yang 15 menit ini kan merah ya mungkin dia bisa turun lagi nah dia akan turun lagi saya klik yang 175 disini nggak tersedia nah ini udah 175 saya klik 2 juta lalu saya klik buy nah ini order success nah disini kalian cek nah masih disini berarti ini belum berhasil kalau sudah berhasil kalian bisa cek disini disini akan muncul nah ini BNB ini harganya turun lagi apa naik yang penting kan saya udah beli tadi ya jadi caranya seperti itu begitu juga kalau kalian mau sell tadi dok tadi kan belinya 2 juta ya ini kan mau naik star kalian mau jual otomatis misalkan kalian mau pergi kayak gitu ya aku nggak nggak sempat lihat HP misalkan kalian mau harga berapa disini mau ambil untung berapa tadi belinya 2 juta misalkan saya mau jual di harga 5,5 100% semuanya nah nanti akan 5.500 maka tadi kita belinya 2 juta maka akan menjadi 2.125.000 nah otomatis jika nanti harga ini akan naik di 5,5 otomatis akan tereksekusi terjual otomatis nah kalian tinggal klik saja jadi saya tulis 5,5 ya saya klik 100% lalu saya klik sell lalu disini oke nah lalu disini akan muncul 5,5 dok jadi dijual nanti dimana harganya 5,5 dia akan terjual otomatis disini dan nilai idr kita akan bertambah nah dan untuk melihat historinya dimana disini ada histori ini histori penarikan saya menggunakan voucher dan ini tradenya nah disini tadi saya beli 2 juta ya nah kalau kemarin saya beli dok 3 juta 300 udah terjual nah yang ini ini kalian untuk mengetahui transaksi kalian beli dan jual ya disini saya ada beli 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 jual 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 seperti itu jadi transaksinya disini oke teman-teman jadi caranya sangat mudah untuk trading di HP ya kalian bisa bawa kemana-mana nah sekarang saya mau cancel karena saya pengen tahu udah untung apa belum contohnya ini saya cancel ya cancel aja begini nanti dia pasti akan muncul disini nah dok ke coin nah akan muncul disini jadi kalau kalian munculnya seperti ini ah mau lihat aset saya gimana kalian klik saja hide small balance klik nah disini akan muncul oke teman-teman jadi caranya seperti itu cara trading menggunakan HP di indodark oke terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai salam sukses dan jangan lupa jika kalian suka videonya jangan lupa subscribe like dan aktifkan notifikasinya ya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati